Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 302 Pada hari kedua rumah sakit, ada tamu baru di bangsal. Hansian mewaspadainya. Seorang wanita yang tampak lembut dan lembut sekali masuk ke kamar mandi pria. Bagaimana mungkin Hansian bisa melakukannya? Perlakukan dia seperti wanita normal. Tapi Suingsia sama sekali tidak mewaspadainya dan dia sangat antusias. Evian, bagaimana kamu tahu bahwa kita ada di rumah sakit? Suingsia memegang tangan Kiyun dengan hangat dan ketulusannya terhadap pacar ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Apakah kalian tidak pergi untuk membuat gaun pengantin? Apa yang terjadi? Kiyun tidak menjawab pertanyaan Suingsia. Dia telah memperhatikan Hansian dan mungkin mengerti apa yang terjadi di Pulau Bedrok, tapi dia tidak bisa, jangan biarkan Suingsia pergi. Mendengar pertanyaan ini, Suingsia tampak sangat terdiam. Alasan mengapa keluarga Lu meminta masalah adalah karena dia tidak mau menawar lebih banyak uang dengan Hansian. Dominasi yang tidak masuk akal semacam ini membuat orang merasa tidak berdaya. Untungnya, tidak ada hal besar yang terjadi pada akhirnya, cedera Hansian hanyalah cedera kulit. Bukan apa-apa, itu hanya kecelakaan kecil. Suingsia mengatakan bahwa kematian ayah dan anak keluarga Lu dinilai sebagai kecelakaan, tetapi ini sebenarnya dilakukan oleh Hansian. Bahkan orang terdekat, Suingsia, tidak akan menceritakan rahasia ini. Kecelakaan ini tidak kecil, kata Kiyun sambil tersenyum, api membunuh ayah dan anak keluarga Lu. Bahkan jika Kiyun tidak tahu kebenaran masalah ini, dia tahu bahwa kebakaran itu bukan kecelakaan sederhana. Jingsia, aku haus dan ingin minum, bisakah kamu membelikan sebotol untukku? Hansian berkata kepada Suingsia. Suingsia memelototi Hansian dan berkata, Aku semua terluka. Minuman apa yang ada di sana? Air hangat. Suingsia ingin menolak Hansian dengan kejam, tapi bagaimanapun juga Hansian sakit, dan melihat ekspresi sedihnya, dia benar-benar tidak tahan untuk menolak. Tunggu. Setelah Suingsia selesai berbicara, dia menoleh dan berkata kepada Kiyun lagi, Duduklah sebentar, aku akan segera kembali. Kiyun mengangguk. Setelah Suingsia meninggalkan bangsal, Hansian bertanya kepada Kiyun, Apa tujuanmu? Sebaiknya katakan padaku secara langsung. Aku menyukaimu. Kata Kiyun. Hansian tersenyum ringan. Bagaimana dia bisa mempercaya omong kosong semacam ini? Dilihat dari penampilan Kiyun terakhir kali, dia pasti memiliki beberapa tujuan. Ada banyak orang yang menyukaiku, tetapi di mataku, hanya Suingsia, kata Hansian. Kiyun langsung melepas kausnya, memperlihatkan sosoknya yang cantik, dan berkata, Apakah aku tidak cukup menarik bagimu? Sial, apa yang kamu lakukan? Cepat pakai pakaianmu. Hansian berkata dengan panik. Ketika Suingsia kembali untuk melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Apa yang kamu takutkan? Bukankah ini yang paling disukai priamu? Kiyun mengalihkan pandangannya dan menunjukkan sisinya yang tiada taranya. Di zaman kuno, dia benar-benar cantik dari tingkat kecantikan. Kiyun, aku telah menyelidikimu. Latar belakangmu sangat bersih. Kamu pikir kamu tidak akan mengungkapkan petunjuk apapun, tetapi karena kamu terlalu bersih, aku meragukanmu. Katakan padaku, siapa kamu? Han Hi benar-benar setia kepada Suingsia, tetapi dia juga seorang pria, dan godaan kecantikan ada di depannya, bagaimana mungkin dia tidak tergoda. Di dunia ini, hanya ada pria yang menahan keinginannya, tetapi tidak ada pria yang bisa acuh-tak acuh dalam menghadapi kecantikan. Apakah kamu takut melihatku karena kamu tidak tahan? Kiyun berkata sambil tersenyum. Han Sian mengertakan gigi dan merasa seperti berjalan di atas es tipis. Dia benar-benar takut Suingsia tiba-tiba kembali dan masalah ini akan berakhir. Kamu sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Pengekangan pria normal tidak berguna bagimu, tetapi kamu terlalu meremehkanku, dan aku tidak akan pernah melakukan kesalahan pada Suingsia, kata Han Sian. Kiyun mengepalkan tinju merah mudanya dengan wajah penuh keengganan. Dia sudah mencapai langkah ini, tetapi dia masih tidak membuat Han Sian tergoda. Apakah Anda benar-benar ingin menyerah dan mengambil inisiatif untuk memiliki hubungan dengan Han Sian? Kamu ingin tahu siapa aku? Ini sangat sederhana. Selama kamu menjadi lelakiku, aku tidak keberatan dengan status pernikahan keduamu, kata Kiyun. Mendengar ini, Han Sian tertawa dan berkata, Kiyun, Anda tampaknya tidak dapat membedakan antara prioritas dan sekunder. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda inginkan dari saya, tetapi Anda harus bertanya kepada saya. Karena Anda bertanya kepada saya, seharusnya tidak bersikap seperti ini, apa hak Anda untuk memikirkan saya? Menghadapi pertanyaan langsung Han Sian, Kiyun tertegun, dia benar-benar tidak berhak memikirkan Han Sian, dan posisinya saat ini bukan untuk memberitahu Han 3000 melakukan sesuatu. Aku bisa memberimu lebih banyak kekuatan yang Su Yingsia tidak bisa berikan padamu, kata Kiyun. Saya tidak tertarik dengan hidangan Anda, dan kekuatan sama sekali tidak menarik bagi saya, kata Han Sian. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, termasuk diriku sendiri. Kiyun mengertakkan giginya. Aku hanya membutuhkan Su Yingsia. Han Sian berkata dengan tegas, poin ini tidak akan berubah bahkan jika laut mati. Kiyun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimana jika kamu tidak bisa melindungi Su Yingsia? Han Sian tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Kiyun dengan mata terbakar, dan berkata dengan dingin, aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyakiti. Dia, tidak peduli apa yang kamu miliki, aku akan membuatmu menyesali identitas semacam ini. Melihat mata Han Sian yang penuh dengan niat membunuh, hati Kiyun sangat menyakitkan, mengapa pria seperti itu bukan miliknya? Dia jelas lebih baik dan lebih cantik daripada Su Yingsia, jadi mengapa Han Sian tidak bisa memperlakukannya dengan benar? Han Sian, aku akan membuatmu menyerah di bawah rok delimaku, kamu akan mengingatnya untukku. Setelah Kiyun selesai berbicara, dia mengenakan t-shirt dan meninggalkan bangsal tanpa ragu-ragu. Han Sian tersenyum tak berdaya. Dia akan sangat senang dengan kecantikan yang begitu indah, terjerat dengan pria manapun. Sayang sekali dia tidak memiliki kebahagiaan dalam hidup ini, dan dia tidak memiliki pikiran seperti itu. Ketika Su Yingsia kembali dari membeli minuman, dia tidak melihat Kiyun, dan bertanya dengan curiga, di mana Yun? Aku punya sesuatu untuk dilakukan sementara, jadi aku pergi dengan tergesa-gesa, kata Han Sian dengan santai. Su Yingsia tidak banyak berpikir, menghela nafas dan berkata, Kiyun sebenarnya sangat baik, tetapi karakternya terlalu pengecut. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan diganggu ketika dia menemukan seorang suami di masa depan. Ini adalah sesuatu yang selalu dikhawatirkan Su Yingsia, karena dia di sekolah. Selama periode ini, Kiyun diganggu oleh banyak teman sekelas. Biasanya, dalam menghadapi situasi ini, Kiyun menanggungnya, tidak tahu berapa banyak keluhan yang telah dia makan. Mendengar desa Han Su Yingsia, Han Sian tersenyum pahit, Pengecut Bagaimana mungkin Kiyun menjadi seorang pengecut? Kesabarannya bahkan membuat Han Sian merasa lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Ketika wanita ini melepas matanya dan menjadi kuat, saya khawatir dia bisa melempar Su Yingsia lebih dari 10 jalan. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri, kamu tidak perlu khawatir tentang dia, kata Han Sian. Bagaimana saya tidak khawatir, dia adalah saudara perempuan terbaik saya. Kami bertiga telah bersumpah sebelumnya, kata Su Yingsia. Semakin Su Yingsia menunjukkan perasaannya yang mendalam terhadap Kiyun, semakin khawatir Han Sian, karena dia merasa bahwa cepat atau lambat keduanya akan merobek wajah mereka, dan saat itu, Su Yingsia pasti akan sangat sedih. Tampaknya Han Sian tidak akan pernah ingin melihat sisi sedih Su Yingsia jika dia ingin menemukan cara untuk mencegah hal ini terjadi. Setelah Kiyun meninggalkan rumah sakit, dia langsung pergi ke pusat perbelanjaan dan datang ke toko mewah. Pakaian termurah di dalamnya mendekati lima angka, tetapi bukan orang biasa yang memenuhi syarat untuk dikunjungi. Kiyun yang berkacamata, berpenampilan polos, temperamen biasa-biasa saja, dan tidak terlihat seperti orang kaya, sehingga saat memasuki toko, tidak ada pemandu belanja yang mau menyambutnya. Juga di toko, ada seorang wanita, memegang seorang pria paruh baya dengan jam tangan emas dan kalung emas, tampak seperti orang kaya baru. Ada yang berani masuk? Jangan anggap tempat ini sebagai warung pinggir jalan, tahukah kamu berapa banyak pakaian di sini? Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri Indan Yang, tetapi kata-katanya jelas ditujukan pada Kiyun. Kiyun tersenyum dan mendorong bingkai dan berjalan ke gaun kecil edisi terbatas. Ini adalah item baru di toko. Harga enam digit yang tinggi telah membuat banyak orang yang menyukainya, bahkan wanita itu sekarang. Saya hanya meliriknya dengan senang hati dan tidak berani membelinya. Bolehkah aku mencoba gaun ini? Tanya Kiyun. Bab 303. Nona, Anda tidak dapat mencoba pakaian mahal semacam ini. Sebelum Anda masuk, tidakkah Anda melihat tanda di pintu? Kami bukan toko biasa. Pemandu belanja berjalan ke Kiyun dan berkata dengan jijik. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi bisakah Anda mencoba barang-barang dari toko-toko mewah? Ketika wanita itu mendengar kata-kata Kiyun, dia tidak bisa menahan tawa dan menggoda di samping. Gadis berkacamata, kamu telah pergi ke tempat yang salah. Kamu harus keluar dengan cepat. Toko semacam ini tidak cocok untuk orang-orang sepertimu. Untuk dikunjungi. Kiyun berbalik, melihat wanita itu dari atas ke bawah. Dia berkata, apakah ini hanya cocok untuk pelacur sepertimu? Ekspresi wanita itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menunjuk ke arah Kiyun dan berkata, sedikit gadis-gadis, siapa yang kamu bicarakan? Di mana pelacur itu? Kamu sebaiknya menjaga mulutmu tetap bersih. Kamu yang mengatakan itu, tidakkah kamu setuju? Kiyun berkata dengan tenang. Gadis kecil, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu hari ini. Wanita itu mengertakan giginya dan berjalan menuju Kiyun. Ketika pemandu belanja melihat ini, dia dengan cepat berdiri di tengah dan berkata kepada wanita itu, kakak, mengapa kamu harus mengenal orang seperti ini? Lihat penampilannya, dia belum pernah melihat dunia, kamu peduli padanya, jangan biarkan dirimu sendiri harganya turun. Wanita itu tiba-tiba menyadari, membuang amarahnya yang akan meledak, dan berkata dengan jijik, ya, itu juga masalah orang-orang sepertimu, yang telah menurunkan statusmu, Anda pergi, saya akan membiarkan Anda pergi. Saya datang untuk membeli pakaian, bos tidak memenuhi syarat untuk melepaskan saya, kualifikasi apa yang Anda miliki? Kata Kiyun. Wanita itu mencibir dan berkata, Anda dapat membeli pakaian di sini bahkan jika Anda sangat miskin. Saya menyarankan Anda untuk berbelanja di warung pinggir jalan. Ini adalah toko mewah. Apakah Anda kaya? Saya akan memanggil penjaga keamanan, silakan keluar. Pemandu belanja memberitahu Kiyun bahwa dia tidak dapat menyinggung wanita itu karena seseorang seperti Kiyun, dan dia dapat dengan jelas membedakan siapa yang memiliki daya beli di antara keduanya. Bagaimana dengan manajernya? Apakah staff di sini memperlakukan pelanggan dengan sikap ini? Kiyun menaikkan volumenya sehingga semua orang di toko bisa mendengarnya. Seorang wanita parubaya dengan temperamen datang dan melihat kartu kerja di dadanya, tidak diragukan lagi itu adalah manajernya. Nona, apakah Anda butuh sesuatu? Menir bertanya pada Kiyun. Di matanya, Kiyun masih belum bisa dibandingkan dengan seorang wanita. Hal terpenting untuk pemandu belanja mewah adalah penglihatan untuk dapat membedakan siapa yang benar-benar memiliki daya beli pelanggan dan kesenjangan antara Kiyun dan wanita itu seperti awan lumpur. Saya ingin mencoba gaun ini, apakah saya harus membayar dengan kartu terlebih dahulu? Tanya Kiyun. Kamu tidak bisa mencoba gaun ini. Jika kamu menginginkannya, kamu hanya bisa membelinya, kata Sang Meneyer. Kiyun mengeluarkan kartu ban dan berkata, saya membelinya. Wanita dan pemandu belanja terkejut ketika mereka mendengar ini, bagaimana mungkin orang seperti itu mampu membeli barang-barang mewah? Nona, apakah Anda yakin? Meneyer itu juga sangat terkejut. Produk baru ini telah berada di rak selama hampir dua bulan dan banyak orang telah melihatnya, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar berani membelinya. Apakah kamu takut aku tidak punya uang? Kiyun berkata sambil tersenyum. Meneyer menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, tentu saja tidak, bukan itu maksudku, tolong tunggu sebentar. Setelah Meneyer yang berganti gelar kehormatan mengambil kartu ban, dia berjalan menuju kasir. Membelinya, dia harus melihat apa yang bisa dilakukan kartu itu. Tidak bisa mengeluarkan uang. Gadis berkacamata, jika kamu tidak dapat menghasilkan uang dalam kartu ini, kamu akan malu. Wanita itu tidak percaya bahwa Kiyun sangat kaya sehingga dia tidak dapat membeli pakaian yang tidak mampu dia beli. Gadis berkacamata ini membelinya. Kiyun tidak berbicara, dan setelah beberapa saat, Meneyer mengambil tanda terima dan meminta Kiyun untuk menandatangani, dan sikapnya jelas menjadi jauh lebih hormat. Saya tidak melihatnya sebagai pertunjukan yang bagus, jadi saya sangat kecewa, kata Kiyun kepada wanita itu sambil tersenyum. Wajah wanita itu pucat, tapi aku tidak menyangka dia akan benar-benar membelinya, dan wajahnya menjijikan. Apakah menarik untuk menantang uang saku saya dengan uang yang telah saya simpan selama bertahun-tahun? Mulai hari ini, Anda akan pulang dan bersedia membuat roti. Wanita itu berkata dengan jijik, menurut pendapatnya, Kiyun membeli gaun ini, pasti sudah mengeluarkan semua uang saku. Uang saku? Bagi saya, jumlah uang ini bahkan bukan uang saku. Setelah Kiyun selesai berbicara, dia menoleh ke Meneyer dan bertanya, bisakah saya mencoba pakaian? Ya, tentu saja, kamar pas. Sini. Meneyer berkata dengan cepat, dia tidak peduli apakah Kiyun telah menghemat uang selama bertahun-tahun, selama dia bisa membayar pakaian, ini adalah tamu terhormat, meskipun wanita itu terlihat kaya, tetapi dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya. Hari belanja tapi tidak ada yang tidak membeli. Kiyun mengambil pakaian dan berjalan ke kamar pas. Wanita seperti ini yang tidak memiliki temperamen sama sekali, tidak dapat bertahan tidak peduli seberapa mahal dia membeli pakaian. Mengenakannya pada dirinya benar-benar menyedihkan untuk pekerjaan desainer, kata wanita itu dengan mengejek. Setelah gaun ini tiba di toko, tidak ada yang pernah mencobanya, jadi tidak ada yang tahu bagaimana tampilan tubuh bagian atas. Saat ini, hampir semua pemandu belanja mengalihkan perhatian mereka ke pintu kamar pas. Bahkan jika itu benar-benar seperti yang dikatakan wanita itu, dia tidak dapat mendukung temperamen masalah ini, tetapi setidaknya Anda dapat melihat apa efek dari tubuh bagian atas. Setelah menunggu beberapa saat, pintu kamar pas didorong terbuka, dan saat Kiyun keluar, udara di toko tampak membeku. Siapa bilang temperamennya tidak bisa menahan gaun ini? Itu hanyalah keindahan yang menyesatkan, dan semua orang merasa malu pada saat yang sama. Tampaknya di depan Kiyun, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepala. Pria parubaya dengan kalung emas tercengang. Dia dianggap sebagai orang kaya nomor satu di Uncheng. Dia bahkan banyak bermain dengan model, tetapi dibandingkan dengan temperamen dan sosok Kiyun, model-model itu dibuang ratusan ribu. Di jalan ini, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang bisa dibandingkan. Nona, setelan ini sangat cocok untukmu. Menir adalah orang pertama yang sadar kembali, dan buru-buru berjalan ke sisi Kiyun dan berkata, Melihat dirinya di cermin, Kiyun tersenyum percaya diri. Ini dia yang sebenarnya. Setelah melepas matanya, pancarannya menyilaukan, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Saya masih kekurangan sepasang sepatu hak tinggi, kata Kiyun. Nona, silakan lewat sini. Menir itu memimpin jalan ke area sepatu. Kiyun memilih sepasang sepatu hak tinggi kristal putih Giyok. Ketika dia memakainya, temperamennya meningkat beberapa tingkat, dan sosoknya tampak lebih menarik. Lekukan sempurna kakinya hampir tidak dapat menemukan kekurangan. Nona, saya sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat orang dengan temperamen luar biasa seperti Anda. Menir itu menghela nafas berulang kali, dia merasa sangat mulia, seperti seorang wanita yang lahir di keluarga kaya, tidak hanya Fang Wu yang cantik. Temperamen juga menonjol dari keramaian. Saya juga membeli sepatu ini. Kiyun berkata, lalu menyerahkan kacamata itu kepada Menir, dan berkata, tolong buang kacamata itu untuk saya, mulai hari ini, saya tidak membutuhkannya lagi. T mengenakan kacamata dan memakai kacamata adalah dua orang yang berbeda, dan mereka seharusnya dibuang. Menir berkata setelah mengambil kacamata. Pada saat ini, wajah pucat wanita itu mulai memutih, dia tidak pernah bermimpi bahwa itik jelek ini akan berubah menjadi angsa putih hanya dengan mengganti satu set pakaian, seperti perubahan besar dalam hidup. Melihat Kiyun berjalan ke arahnya dengan agresif, wanita itu menundukkan kepalanya tanpa sadar, tapi dia tidak bisa menghadapi aura Kiyun. Apakah aku cantik? Kiyun bertanya pada wanita itu sambil tersenyum. Wanita itu mengertakan giginya dan mengepalkan tinjunya. Baru saja, dia mengatakan bahwa Kiyun tidak dapat mendukung gaun ini sama sekali, tetapi kenyataan memberinya tamparan keras di wajahnya. Selain dia, siapa lagi yang bisa membuat gaun ini begitu sempurna? Terkunci. Tamparan keras menampar wajah wanita itu, dan Kiyun berkata dengan dingin, ini bukan tempat untuk orang kaya baru sepertimu, jadi pergi dari sini. Pengecut? Pada saat ini, Kiyun tidak ada hubungannya dengan dua kata ini, dan dia sangat kuat sehingga membuat hati seseorang menjadi dingin. Ini adalah penampilan aslinya. Sisi indah nonaki mengungkapkan puncak gunung es. Wanita itu tidak menyangka bahwa dia akan berani memukuli dirinya sendiri, dia mengangkat kepalanya dan ingin marah, tetapi ketika dia melihat wajah seperti embun beku Kiyun, dia menahan amarahnya. Orang di depannya sama sekali tidak lahir dalam keluarga biasa, jika dia memprovokasi seseorang yang tidak mampu, konsekuensinya akan serius. Kamu, kamu tunggu aku. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia menyeret pria paruh baya itu dan dengan cepat melarikan diri dengan minyak di telapak kakinya. Ketika pemandu belanja melihat adegan ini, mereka semua menarik napas dan tidak berani meremehkan Kiyun. Bab 304 Ketika Kiyun meninggalkan toko mewah dan berjalan di pusat perbelanjaan, itu menjadi pemandangan yang indah. Tingkat 100% Aicacing membuat semua orang berhenti dan menonton, wanita iri, dan pria terobsesi. Tidak jauh dari sana, sesosok pendiam mengikutinya, ingin membunuh semua pria yang matanya tertuju pada Kiyun. Bagi Dong Hao, bahkan melihat Kiyun sekali lagi akan menjadi penghujatan baginya, tetapi sangat disayangkan bahwa pembunuhan tidak dapat menutupi cahaya Kiyun. Ketika dia melepas semua penyamarannya, dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Nona, Sampah, Mengapa ini layak dilakukan? Dong Hao menggertakan giginya dan berkata, dia tahu bahwa alasan mengapa Kiyun memiliki perubahan seperti itu adalah karena Hansian, tetapi mengapa itu sepadan dengan kebaikan Kiyun. Limbah seperti Hansian Du. Dong Hao ingin membunuh Hansian lebih dari sekali, tetapi dia tahu bahwa jika dia melakukan ini, dia tidak akan pernah bisa mendekati Kiyun dalam hidupnya. Hatinya sakit, dan dia tidak ingin pria lain melihat kecantikan Kiyun, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Setelah keluar dari mal, Kiyun menyebabkan beberapa kecelakaan mobil hanya dengan berdiri di pinggir jalan. Pengemudi tersebut menyebabkan insiden dari belakang karena mereka terlalu fokus menonton Kiyun, dan bahkan lalu lintas macet untuk sementara waktu. Kiyun tersenyum dan meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada orang-orang itu, dia masuk ke mobilnya dan pergi. Ayah, saya telah menemukan seseorang yang dapat membantu keluarga Kiyun, beri saya sedikit waktu lagi. Di dalam mobil, Kiyun memutar nomor ayahnya dan berkata, Sebuah suara tua dan lemah datang dari ujung telepon yang lain, berkata, Evian, mengapa kamu tidak tinggal di pedesaan dan tidak pernah kembali, atau aku khawatir kamu akan terluka? Kalian, jangan khawatir, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Kiyun berkata dengan tegas, meskipun Hansian sangat mencintai Suying Xia, dan dia telah menabrak dinding dua kali berturut-turut, tetapi Kiyun tidak mengakuinya. Kekalahan, dia selalu percaya bahwa dia bisa membuat Hansian ribuan hati berubah. Hei, ayah masih bisa bertahan selama setengah tahun, mari kita bicarakan nanti. Ujung telepon yang lain menghela nafas, mungkin mengetahui sifat keras kepala Kiyun, jadi dia tidak banyak bicara. Hati-hati dengan ibumu, jaga tubuhmu, dan hubungi aku segera setelah kamu memiliki sesuatu, kata Kiyun. Oke, jangan khawatir tentang aku dan ibumu, kami baik-baik saja, kamu harus berhati-hati sendiri, jangan bekerja terlalu keras, bahkan jika ayah kalah kali ini, keluarganya akan cukup bagimu untuk tinggal di Cina selama ini. Sisa hidupmu. Ayah, aku tidak membawanya. Kacamata. Kata Kiyun. Ada kehiningan di ujung telepon untuk waktu yang lama. Kiyun memakai kacamatanya, yang dia perintahkan. Karena Kiyun yang melepas kacamatanya terlalu terang, dia tidak pernah ingin Kiyun mendapatkan terlalu banyak perhatian. Apakah itu karena pria yang kamu katakan? Ayah, dia pantas mendapatkan apa yang aku lakukan. Ujung telepon yang lain menghela nafas dan berkata, kamu sudah dewasa dan punya ide sendiri. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, ayah akan melakukannya. Tapi jika dia berani menyakitimu, ayah tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tidak apa-apa, baiklah, lebih baik kamu jaga ibumu, tutup telepon, dan hubungi aku lagi jika terjadi sesuatu. Setelah berbicara, Kiyun langsung menutup telepon tanpa menunggu pihak lain menjawab. Di sebuah manor di Amerika Serikat, Ki Donglin menghela nafas lagi dan lagi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di negara itu, tetapi dia tahu bahwa kehidupan Kiyun tidak akan damai, yang membuatnya sangat khawatir. Kenapa kamu menghela nafas lagi? Ouyang Fei berjalan ke Ki Donglin dengan buah yang baru dicuci, seorang wanita yang masih memiliki pesona, tidak sulit untuk melihat bahwa dia sangat anggun ketika dia masih muda, dan Kiyun juga mewarisi keunggulannya. Gen Sangat indah. Putriku baru saja meneleponku, kata Ki Donglin. Apakah kamu menyuruhnya untuk tidak kembali? Kata Ouyang Fei. Ki Donglin mengangguk dan berkata, saya mengatakannya, tetapi tidak ada gunanya. Dia berkata bahwa dia telah menemukan seseorang yang dapat membantu, dan Anda tahu emosi dan keputusannya, bahkan sepuluh sapi tidak dapat menariknya kembali. Apakah kamu tidak percaya visi putrimu? Dia berkata ya, maka itu pasti baik-baik saja, kata Ouyang Fei sambil tersenyum. Tapi dia melepas kacamatanya untuk pria ini, kata Ki Donglin. Ouyang Fei tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Mereka berdua tahu bahwa Ki Yun pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah benar-benar melepas kacamatanya dalam hidupnya kecuali dia bertemu dengan seorang putra sejati yang tidak akan menikah dengannya. Putri, apakah kamu memiliki pria favorit? Ouyang Fei bertanya. Sepertinya ya, tapi aku punya firasat buruk di hatiku, kenapa aku tidak pergi dan mencari tahu siapa orang ini? Kata Ki Donglin. Ouyang Fei buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu ingin dimarahi lagi karena ikut campur dalam urusannya. Aku tidak akan membantumu. Ki Donglin tersenyum kecut, dan dia menghela nafas justru karena dia tabu. Ki Yun sangat kuat di tulangnya, dia melakukan semuanya sendiri, dan dia tidak pernah membiarkan mereka berdua melakukan apapun dari masa kanak-kanak hingga dewasa, yang juga menyebabkan Ki Yun sangat tahan terhadap masalah ini. Putriku juga semakin tua, dan dia melakukan banyak hal dengan cara yang terukur. Percayalah padanya, kata Ouyang Fei. Ki Donglin mengangguk dan berkata, hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya harap bocah bau ini tidak akan mengecewakan saya. Jika dia berani membuat Evian. Sedih, saya harus membunuhnya. Musuh, masih menikmati dirinya sendiri saat ini. Su Yingsia mengupas apel untuknya. Yingsia, kapan aku akan keluar dari rumah sakit? Meskipun aku dapat menikmati perawatan Su Yingsia yang teliti di rumah sakit, bagaimanapun juga ini bukanlah tempat yang baik, dan Han Sian tidak ingin tinggal lebih lama. Aku sudah bertanya. Itu tergantung pada pemulihanmu. Jika bagus, mungkin akan memakan waktu seminggu, kata Su Yingsia. Han Sian tampak sedih dan berkata, ini akan memakan waktu seminggu, bukankah itu terlalu lama? Apakah kamu ingin dipulangkan sekarang? Su Yingsia memelototi Han Sian. Kurasa tidak apa-apa. Han Sian memandang Su Yingsia dengan serius. Su Yingsia mengangkat tinjunya ke Han Sian dengan kagum, dan berkata, aku memperingatkanmu, tetap jujur, jangan pikirkan itu, kamu tidak akan keluar dari rumah sakit tanpa janjiku. Han Sian menundukkan kepalanya tanpa daya, dan tiba-tiba dia memikirkan satu hal dan berkata, di mana Yang Chen dan Su Tong. Yang Chen terluka dan tinggal di rumah sakit Pulau Bedrok, tetapi tidak ada bahaya besar, Su Tong akan menanganinya. Kata Su Yingsia. Beri aku teleponmu, dan aku akan menelpon Yang Chen. Setelah Su Yingsia memutar nomor Yang Chen, dia mendekatkan telepon itu ke telinga Han Sian, dan tidak membiarkannya melakukannya sendiri. Ketika panggilan terhubung, Han Sian berkata, Yang Chen, apakah kamu baik-baik saja? Meskipun Yang Chen dipukuli, itu hanya beberapa trauma kulit, dan dia akan baik-baik saja dengan lebih banyak istirahat, dan berkata, tidak apa-apa, dokter. Mengatakan untuk beristirahat selama dua hari. Surga akan baik-baik saja. Mengapa Lusun dapat menemukan Homestai? Han Sian bertanya. Yang Chen tahu bahwa ini adalah tujuan dari panggilan Han Sian, dan dengan cepat berkata, saya tahu Anda meragukan saya, tetapi saya dapat menjamin hidup saya, bukan saya yang mengkhianati Anda. Bukan Yang Chen, tetapi tempat ini, apakah dia mencarinya, dan itu dilakukan secara rahasia siapa lagi yang tahu selain dia? Wen Liang? Nama ini terlintas di benak Han Sian. Wen Liang mengkhianatinya. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia, tetapi bagaimana dia tahu di mana itu? Mungkinkah Wen Liang sudah mengatur seseorang untuk mengikuti Yang Chen? Saya percaya Anda, setelah Anda beristirahat, cepat kembali ke Yun Cheng. Ying Xia dan saya harus memilih foto, kata Han Sian. Oke, aku akan menyelesaikannya setelah aku kembali, dan memanggilmu sesegera mungkin. Yang Chen menghela nafas lega, jika Han Sian tidak mempercayainya, akan sulit untuk menjelaskannya dengan jelas. Setelah menutup telepon, Han Sian mencoba yang terbaik untuk menjaga ekspresi tenang agar tidak mempengaruhi Su Ying Xia, tetapi hatinya sudah memiliki niat membunuh. Wen Liang tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga hampir membunuh Su Ying Xia, orang ini harus mati. Sepuluh hari kemudian, Han Sian akhirnya keluar dari rumah sakit, meninggalkan lingkungan bau obat dan desinfektan, merasa bahwa seluruh orang disegarkan. Kembali ke vila di lereng gunung, Jiang Lan dengan hangat menyapa Han Sian. Dia adalah orang yang sangat realistis. Sebelumnya, karena insiden alun-alun, dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk Han Sian, karena dia khawatir itu akan mempengaruhi wajahnya di antara saudara perempuannya. Tetapi sekarang perusahaan keluarga Su telah berkembang, dan orang-orang Jiang Fu telah bangkrut. Dia telah membual tentang hal-hal ini di depan saudara perempuannya, dan dia telah mendapatkan banyak wajah. 3000, kamu harus beristirahat di rumah selama waktu ini, dan biarkan Hiting memasak tonik untukmu. Jangan bekerja terlalu keras, kata Jiang Lan.